Nah untuk kedepannya Pak maaf ini kalau udah beres 100% ini mau di gimana ini mau di tempat wisata kayak gimana gitu biar teman-teman yang unjungin rawa ini nanti bisa tahu kayak gimana kedepannya bangun ini pertama untuk tempat wisata-wisata masyarakat iya bener kebetulan lagi deket sama Curug Gebu ya Pak cocok banget nih Pak ini kayaknya paling tua di sini kayaknya tahu sejarah rawa ini kayaknya nih Oh kesana kesana ingin ada peningkatan ya bener-bener buat masyarakat disini khususnya ya supaya kalau ini sudah dijadikan tempat wisata untuk apa mencari nafkah keluar-keluar ya kelola aja di lingkungan sendiri-keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Cianjur turunan Kidul gimana kabarnya teman-teman Insyaallah pada sehat semua gimana pun kalian berada dan terima kasih yang sudah setia selalu menonton channel Cianjur turunan Kidul dan kayaknya disini ada banyak orang mudah-mudahan eh ada orang atau pengelola atau yang punya rawa ini saya pengen tahu kegunaan manfaatnya rawa ini mau digimanakan teman-teman oke kita akan coba tanya indah banget rawanya bisa dilihat sendiri dan lagi dibangun kayaknya lagi di airnya lagi surut di saat kun Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Bapak damang Bapak Alhamdulillah di Indonesia punten aduh Aduh Nujung Ngariung 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 aduh kalau rasa Nuju ngopi oh ya ntar Nganya punten Bapak Ngari Ngari Bapak Aduh rawa senior tempatnya nuju-nuju dibangun itu nih Alhamdulillah itu saya bantosan ini udah-udah berapa lama apa ini pembangunan ini pembangunan dari tahun 2021 ya Nah dulu kan cuman ada pembangunan sekitar 65 meter Iya dengan ketinggian 1,5 meter Alhamdulillah tahun 2022 ya ada lagi bantuan Oh ini lagi dibangun itu kelihatan masih basah gitu Pak ya dan kalau dikata kan Hai orang ahlima kata finishing itu ini nah udah finishing jari ini ia iya 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 Oh ini mau tanya juga kemang manfaatan dan kegunaan rawa ini ke depannya mau digimaini Pak mau dijadiin apa gitu ini kami sudah menerima bantuan pemerintah yang disebut Pamsimat penyediaan air bersih gitu oh iya penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat Alhamdulillah dari kita kemarin tahun 2021 kami mendapatkan bantuan tadi jadi karena pengelolaan berawak ini oleh masyarakat ya ya masyarakat Sukajadi karena ini ada di wilayah Kampung Sukajadi Desa Bunyuwangi Kecamatan Pagiwarang Kecamatan Caju jadi kami dibangun ini pertama untuk tempat wisata-wisata masyarakat oh iya bener kebetulan lagi deket sama Curug Gebu ya Pak cocok banget nih cocok alhamdulillah kan kami udah membuat jalan di sekitar 260 meter dan yang utama kesini dengan panjang dari 260 meter lebar 2 meter setengah tetapi terkendalasi masuk mobil ke sini nantinya Insya Allah kedepan masuk ya kenapa sekarang belum masuk padahal jalan udah lebar nah ini kendalanya karena bekas sawah Oh jadi terlalu dalam gitu ya jadi mungkin kalau kembangnya berat nah jadi ini kegunaan air ini untuk masyarakat mana Pak kalau boleh tahu kegunaan air ini untuk air bersih tadi yang sudah dirasakan pertama oleh masyarakat yang ada di Kampung Sukajadi Sukajadi Oh yang Sukajadi itu ini ini yang kedua Kampung Cianjuang 1 dan Kampung Cianjuang 2 sementara ya untuk kedepannya mungkin akan kami perlebar ke kadusunan yang lain yang ada di wilayah Kampung Cianjuang desa Buniwangi ini disebut kedusunan Cianjuang nah kedepan akan kami perlebar ke kedusunan roh panjang panjang kebawah turun juga disini mungkin dari sini ke kedusunan panjang kurang lebih ada enam kilometer enam kilo enam kilometer sekarang juga ini sudah mencapai 3350 ter dari sini sudah terpasang sudah terpasang Alhamdulillah berarti udah sebagian warga udah menikmati air ini Alhamdulillah sebagian sudah Alhamdulillah nah gitu mudah-mudahan di tahun 2020 kita nanti ya pemerintah ada lanjutan untuk pembangunan atau ada pelebaran untuk air bersihnya itu tadi ke kedusunan roh panjang mungkin kesananya kerusunan Buniwangi dan iya yang lain khususnya desa Buniwangi semua dari tadi ngomong terus ini dengan bapak siapa sebagai apanya lupa belum nanya nama siapa nama saya Muhammad Rahimah disini sebagainya Bapak kebetulan saya sebagai kepala desa Buniwangi ini bisa berbincang dengan tokoh masyarakat yang ada di di wilayah ini ini sebagai siapanya juga ini pengurus disini juga disini sebetulnya ketua Pamsi Mas ini dengan bapak siapa ini mengenalakan diri saya dengan Bapak Seganda persikulan saya disini dipunjuk sebagai ketua Pamsi Mas pengurus disini orang sini asli Bapak asli Iya ini dengan bapak siapa ini ini Pak Bang Bang sama juga Oh Bapak ketua Karang Taruna dengan ini Bapak ini Oh ini sebagai tokoh agama nah Bapak ini yang satu lagi Oh ini kayaknya paling tua disini akhirnya tahu sejarah rawa bentar ini kayaknya nih kalau kalau ditanya mungkin Bapak Arief ini akan menjelaskan tentang robot robot tercoba apa bisa dijelaskan tentang robot ini gak Pak tahu sejarah rawa bentar ini enggak Oh udah ada Oh sudah ada di sini memang memang namanya rawa bentar Hai terus terus dari mana sih nama rawa bentar itu Pak sejarahnya pengen tahu juga ya Pak Oh ada dari dulu memang Hai ketika Pak Bapak Arief lahir itu robot itu ada gitu Oh iya apa ya ikannya apa robot terhadap gimana Pak bukan bukan termasuk rawa itu banyak bentarnya gitu bukan Pak hahaha hahaha memang kalau kita lihat banyak yang nanti disini eh itu dapat bentuknya besar gede-gede kok kaki besar-besar Oh gitu nah itu mungkin yang dicetaknya rambut itu memang bentuknya besar-besar nah untuk nah untuk kedepannya Pak maaf ini kalau udah beres 100% ini mau di gimana ini mau di tempat wisata kayak gimana gitu biar teman-teman yang camping yang apa mungkin mau unjungin rawa ini nanti bisa tahu kayak gimana kedepannya Insyaallah kami dari pemerintah desa akan mengembangkan eh tempat wisata ini ya ini kan kamu udah bentuk-bentuk sementara Oh ini yang sepatah sementara yang ini karena kami tidak ada tempat singgah dulunya Oh iya 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 tetap nanti ini terpaham disini akan kami eh tempatkan sebagian kalau dikatakan di jadwal topak gajebok itu gimana teman-teman camping Oh camping ground mau cocok banget ini cocok banget kalau yang namanya gajebok-gajebok karena tempatkan di sebelah disana ini buat camping ground seperti harapan tahun 2020 di tahun 2021 akan dibangun Alhamdulillah Amin mudah-mudahan dibangun tahun sampai 2022 dan kami juga harapan kami benar-benar di tahun 2020 nanti pemerintah bisa melirik atau bisa menyimbangkan anggaran ke tempat wisata yang ada di desa bunyiwangi Amin Amin Pak Oke terima kasih Pak waktunya dan hari ini saya rencananya mau nginep di sini Pak boleh nggak boleh boleh silahkan mau coba nginep mau ngerasain suasana kalau di malam hari kayak gimana di sini ya emang kayaknya orang bilang di sini tempatnya dingin banget Iya kayaknya ini udah udah kerasa ini udah kerasa dingin ini baru jam 4 ya Iya rasa dinginnya gimana gitu apalagi malam Masya Allah Karim dan harapan kami ini ke depan sesuatu dengan rencana dan program kami akan bikin jalan ke arah Curugumbul Oh kesana-kesana iya mantap lu lihat dari dekatnya memang ini sekitar anda 780 meter terbangnya terlihat dari rawa ini ke Curugumbul dan nanti akan di apa dibikinkan jangan lebar-lebar warga masyarakat disini nama sudah tujuan mas ingin ada peningkatan ya benar-benar buat masyarakat disini khususnya ya supaya kalau ini sudah dijadikan tempat wisata untuk apa mencari nafta keluar-keluar iya kelola aja di lingkungan sendiri-keluar misi akan cukup untuk penghidupi keluarga oke 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 ya Makasih waktunya Pak sama-sama Oke teman-teman jadi cukup jelas penjelasannya Bapak ini jadi disini tuh katanya mau dibangun sedemikian Bapak ini mantep banget supportnya ke depan Curugumbul kita nanti akan coba menikmati suasana malam yang ada di wilayah rawa ini Oke cukup sekian video kali ini nantikan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh